Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya kali ini saya akan mencoba menjawab soal latihan bab 2 investment in associate di dalam soal latihan disini ada beberapa soal dan saya akan mencoba menjawab soal yang nomor 2 pada soal nomor 2 disebutkan bahwa pada 3 Januari 2009 P mengakui 40% mengakusisi 40% saham S menjadi 250 juta pada saat ekuitas S terjadi dari saham biasa 400 juta dan saldulillah 100 juta P mempunyai pengaruh signifikan terhadap S tidak terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat hitunglah goodwill atau diskon pada saat akusisi di nomor 2 disini disebutkan bahwa pada 3 Januari P membeli 40% saham S dan informasinya bahwa memiliki significant influence berarti perusahaan menggunakan metode biaya dalam mencatat akusisinya dan kita hitung disini diketahui bahwa consideration transfernya adalah sebesar 250 juta 250 juta kemudian pada saat dibeli ya book value dari S ya itu terdiri dari common stock dan return earningnya common stocknya adalah sebesar 400 juta dan saldo labanya sebesar 100 juta sehingga totalnya adalah 500 juta dibeli 40% book value yang diperoleh yang diperoleh adalah sebesar 0,4 dikalikan dengan 500 juta ketemu 200 juta selisihnya karena ini selisih consultation transfer dengan book value maka excess yaitu sebesar 50 juta karena dikatakan bahwa tidak terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat maka excess disini akan dialokasikan ke goodwill sehingga goodwillnya sebesar 50 juta inilah pembahasan mengenai bab 1 bab 2 nomor latihan soal 2 oke saya cukupkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih